Pasukan Israel Divisi 98 disebut melakukan operasi di sebuah terowongan bawah tanah di Han Yunis. Mereka mengklaim terowongan tersebut pernah digunakan untuk menahan para sandara Hamas. Disebutkan terowongan itu memiliki panjang sekira 830 meter dengan kedalaman sekira 20 meter. Tentara Israel menyebutkan pintu terowongan itu tampak dipasangi Ranjau. Di dalam terowongan, pasukan Zionis itu menemukan sebuah ruang utama tempat para sandara ditahan. Selain itu, ada pula lima sel penjara dengan jeruji besi. Sel tersebut tampak dilengkapi kasur dan menyatu dengan kamar mandi. Dalam terowongan itu juga terdapat sebuah ruangan yang difungsikan sebagai dapur. Sejumlah peralatan dan barang-barang terlihat berserakan hingga ke lantai. Di akhir pemeriksaan, pasukan Israel pun menghancurkan terowongan tersebut. Sejumlah peralatan dan barang-barang tersebut. Indonesia